Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Kapan seseorang bisa dikatakan sudah berhijrah Seseorang itu secara umumnya bisa dikatakan dia sudah berhijrah apabila keadaan sesudah itu lebih baik dari sebelumnya yaitu dalam hal ibadahnya kepada Allah SWT kalau memang sebelumnya dia meninggalkan perintah-perintah Allah SWT seperti sholat, lima waktu dan kewajiban yang lain tandanya dia sudah berhijrah adalah dia mengerjakan perintah-perintah Allah SWT kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan sebelumnya walaupun tidak mesti harus seseorang itu benar-benar konsisten dengan perintah-perintah yang wajib dan juga yang sunah adapun yang sunah mungkin seseorang bisa melakukannya secara bertahap karena Allah SWT berfirman bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian karena berhijrah itu tidak seperti membalikkan telapak tangan demikian juga Rasulullah SAW bersabda apapun yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian adapun kalau seseorang itu sebelum berhijrah dia melanggar larangan-larangan Allah SWT dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat termasuk kekufuran, kesyirikan atau dosa yang besar misalnya berzina, minum-minum keras dan yang lainnya seseorang dikatakan dia sudah berhijrah ketika dia sudah bertobat kepada Allah SWT dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut Rasulullah SAW bersabda Al-Muhajiru menhajarah manahallahu anhu orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah SWT larang jadi kalau seseorang dia berhijrah tapi dia masih melakukan perbuatan maksiat tadi maka belum dikatakan dia sudah berhijrah bagaimana kalau dia meninggalkan perbuatan yang haram tadi bertahap maka tentu tidak boleh kenapa? karena untuk larangan Rasulullah SAW tidak mengatakan Rasulullah SAW tidak mengatakan ada pun apapun yang aku larang maka tinggalkanlah semampu kalian tidak ada kata semampu kalian apapun yang aku larang maka tinggalkanlah jadi dikatakan orang itu berhijrah misalnya dari mabuk-mabukan dia meninggalkan semuanya bukan berarti hanya meninggalkan sebagiannya demikian juga dikatakan seseorang itu berhijrah apabila dia meninggalkan sahabat-sahabat yang buruk tidak dikatakan orang itu benar-benar berhijrah kalau dia setelah berhijrah masih bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik kenapa? seseorang itu tergantung agama sahabatnya maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat atau berteman demikian juga karena dikhawatirkan bersahabat dengan orang yang tidak baik itu akan menyebabkan dia kembali lagi kepada kehidupan sebelumnya demikian juga dikatakan orang itu benar hijrahnya adalah ketika misalnya sebelum itu dia tinggal di lingkungan yang tidak baik lingkungan yang tidak membuat dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dan dia punya kemampuan untuk berpindah maka dia hendaklah berpindah ke tempat yang lebih baik sebagaimana dulu ada kisah yaitu seseorang yang membunuh 99 orang kemudian menjadi 100 orang jadi ketika dia mau bertobat kepada Allah Ta'ala dia dianjurkan untuk berpindah ke negeri yang lain kenapa demikian karena negeri yang ditempatinya itu adalah negeri yang tidak baik khawatir akan menggoda dia untuk kembali kepada kehidupan sebelumnya sehingga dia diperintahkan untuk berhijrah ke tempat yang lain yang lebih kondusif bersahabat bersama dengan orang-orang yang disitu menegakkan ketaatan kepada Allah Ta'ala demikianlah Allahuaklam kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih Mudah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!